Saudara dari seorang jenderal, kini duduk di kursi pesakitan Ferdi Sambo akhirnya diadili atas kasus sedugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tiga bulan sudah kasus ini bergulir dengan berbagai versi kesaksian para terdakwa yang semuanya akan diuji di Meja Hijau. Dan awal pekan ini saudara, para terdakwa mulai masuk ke Meja Hijau. Pertama, Ferdi Sambo sebagai otak skenario pembunuhan Yosua disidang untuk pertama kalinya pada Senin pagi. Diikuti oleh Putri Candrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pada hari yang sama. Kemudian Richard Eliezer alias Baradae menjalani sidang perdananya hari ini. Menjadi perhatian publik, sidang Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Dan yang memimpin jalannya sidang Ferdi Sambo adalah Wahyu Iman Santosa. Ia adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santosa didampingi dua anggota majelis hakim yakni Morgan Siman Juntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Dalam sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum membacakan dua surat dakwaan sekaligus bagi Ferdi Sambo. Yang pertama, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ferdi Sambo dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo bersama dengan Riki Rizal, Kuatma'ruf dan Eliezer serta Putri Candrawati disebut membuat skenario untuk membunuh Yosua seusai mendengar cerita Putri Candrawati yang diduga mendapat pelecehan seksual. Kasus kedua adalah soal obstruction of justice atau merintangi pengungkapan kasus kematian Yosua. Ada sejumlah poin penting dalam dakwaan Ferdi Sambo. Salah satunya adalah soal perintah menembak. Ferdi Sambo terlebih dahulu bertanya ke Riki Rizal, kamu berani gak tembak Yosua? Namun, Bripka RR menolak dengan menjawab tidak berani, tidak kuat mental. Respon berbeda saudara datang dari Barada Eliezer. Richard Eliezer menerima perintah menembak dari atasannya Sambo karena disebutkan tergerak hatinya mendengar Putri Candrawati mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang. Dan usai pembunuhan Ferdi Sambo memberikan 1 miliar rupiah kepada Eliezer. Namun ternyata uang itu diambil kembali oleh Sambo. Kemudian terdapat Farid Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudim Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh tertakwa Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Pihak Sambo saudara tidak sepakat dengan beberapa materi dalam surat dakwaan. Dalam eksepsi, JPU dinilai tidak menguraikan secara utuh kronologi peristiwa di rumah Magelang. Termasuk adalah soal pertikaian antara Yosua dan juga Kuat Ma'ruf. Kemudian ada beberapa dakwaan yang disebut hanya bersandar pada satu keterangan saksi yakni Richard Eliezer. Salah satunya adalah soal putri mengetahui skenario pembunuhan Yosua yang direncanakan di rumah Saguling. Dan pengacara Sambo pun menjelaskan apa yang terjadi di Magelang pada 4 Juli 2022. Saksi putri Candrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai dua. Dan mendapati Nofrian Shah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofrian Shah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi putri Candrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi putri Candrawati. Selain hal-hal yang berkaitan dengan substansi materi dakwaan, gestur dan emosi yang dilakukan, para terdakwa juga jadi sorotan. Buku hitam milik Ferdi Sambo misalnya, saudara. Buku hitam ini tak lepas dari genggaman Ferdi Sambo dari sebelum masuk ruang sidang hingga di dalam persidangan. Diketahui buku hitam ini merupakan catatan pribadi dari Ferdi Sambo. Tidak hanya buku hitam, selama dakwaan dibacakan, Ferdi Sambo tampak beberapa kali mencoret dan memberi catatan di berkas dakwaan yang dibawanya. Emosi Sambo di persidangan bahkan terlihat saat itu pengacara tengah membacakan nota keberatan dan menjabarkan kejadian dugaan kekerasan seksual terhadap putri Candrawati di Magelang. Sambo, saudara, terlihat tertunduk dan mengusap mata. Sambo juga tampak menggelengkan kepala. Dalam nota keberatan, Ferdi Sambo yakin ada kekerasan seksual terhadap putri oleh Yosua di Magelang, Jawa Tibur. Bukan hanya Sambo ternyata, emosi yang sama juga terlihat dari terdakwa putri Candrawati saat kuasa hukum membacakan nota keberatan. Putri Saudara terlihat terisak menahan tangis saat tim kuasa hukum membacakan kronologi di Magelang dalam nota keberatan. Sementara kejutan juga terjadi di sidang dakwaan Richard Eliezer pada siang tadi. Di akhir sidang, untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara. Ia menyampaikan permohonan maaf serta menjelaskan jika tindakannya menembak Brigadir Yosua dilakukan karena alasan tidak berdaya dengan perintah sang atasan, Ferdi Sambo. Keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dan fakta lain terungkap dari sidang perdana Ferdi Sambo adalah momen saat skenario tembak-menembak terpatahkan. Anak buah Ferdi Sambo, salah satunya AKBP Arief Rahman yang menyaksikan rekaman CCTV di rumah dinas Sambo mengaku kaget melihat Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba di TKP. Arief Rahman tak menyangka kejadian itu berbeda dengan kronologi kematian Yosua yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan saat itu dan Karopenmas Polri Brikjen Ahmad Ramadan. Sidang Ferdi Sambo akan dilanjutkan pada Kamis mendatang sodara dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa. Dan besok, enam tersangka akan menghadapi sidang perdana Obstruction of Justice atau menghalang-halangi pengungkapan kematian Yosua. Mengungkap kebenaran adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua di meja hijau baru saja menembus garis start baklari baraton. Perlu waktu dan energi ekstra panjang hingga akhirnya nanti kita akan melihat fakta-fakta dibalik hilangnya nyawa Yosua. Sampai jumpa di video selanjutnya.